Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi menyeluruhkan bantuan berupa uang tunai dan sembako kepada anak yatim piatu dan du'afa di Kota Semarang. Santunan dari warga oleh warga dan untuk warga ini menurut wali kota merupakan bukti bahwa berbagai cobaan tidak melunturkan kepedulian terhadap sesama. Pada kesempatan tersebut, wali kota yang akrab di sampah Hendi itu menyalurkan santunan kepada 210 anak yatim piatu dan du'afa dengan total bantuan kurang lebih berjumlah 50 juta rupiah. Di sisi lain, Hendi juga menyempatkan bahwa pemberian sembako tersebut juga berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum lepas dari Kota Semarang. Selain itu, menurut Hendi, menjelang Idul Fitri terjadi peningkatan harga sembako seperti minyak goreng dan gula pasir di Kota Semarang. Hendi berharap bantuan uang tunai dan sembako yang disalurkan tersebut dapat meringankan beban dan memberikan manfaat kepada penerimanya. Hendi menghibur bagi warga masyarakat yang punya kelebihan materi agar bersama-sama membantu. Bapak dan Ibu sekalian saya memberikan apresiasi kepada seluruh takmir, cempaan, pembinayasan yang di masjid ke Kempadan Arab. Karena insya Allah dalam waktu sebentar lagi akan membagikan sembako sejumlah 210. Tapi menurut saya sembako, sembakonya ini tak bergurus sembako kumuh. Kan ada sembako kurus, disini memang beras, kadang-kadang ditambahkan kalau dua pasir. Atau sembako yang kumuh ini macam-macam ini apa aja pak, dua pasir. Beras, minyak, kopi, minyak, kuor, macam-macam sepengduk, bahkan masih ditambahkan satu konsep itu ya. Wah biasa, sebenarnya inilah konsep bergerak bersama yang sedang kita jalani di dalam pembangun Semarang semakin besar. Orang ini kan pasti beraneka rapat, yang kaya, ada yang kutipi kaya, ada yang kategori miskin, ada yang kategori miskin, ada yang ganteng, ada yang rapat yang ganteng, ada yang ngelai, ada yang ngelai, ada yang sukir, ada yang kategori miskin, ada yang sukir, ada yang kategori miskin, dan seterusnya. Nah maka ini dalam konsep bergerak bersama, semuanya ini adalah warga Semarang. Hanya dengan kemudian, mari kita lakukan sesuatu untuk kota Semarang. Yang kagumannya banyak hari ini, lakukan sodakros. Bantu sebelum-sebelum, supaya nanti mereka bisa lebaran dengan aman, nyaman, dan minimal enggak tergantung persoalan, langkah-langkah-langkahnya. Jadi kalau hari ini, pandangan kebetulan sedang menerima sempatuh, saya ucapkan menerima manfaat, tapi yakinlah suatu saat, lanjut dengan kemudian yang dilakukan sempatuh, warga-warga. Sementara Ketua Pembina Yayasan Masjid Sunan Pandanaran, Aris Pandan Setiawan, menyampaikan niatnya untuk membantu dan meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menyambut idul fitri ini adalah untuk berbagi kebahagiaan dan manfaat. Terima kasih.